Pemirsa Timberas Krim Polsek Mamajang, Kota Makasar membongkar pabrik rumahan pembuatan anak panah. Pabrik panah digerebek petugas karena anak panah digunakan untuk tawuran. Timberas Krim Polsek Mamajang membongkar pabrik rumahan pembuatan dan penjualan busur anak panah dan katapel di kawasan Jalan Bajigau, Kota Makasar, Sulasi Selatan. Pelaku tak berkutik saat polisi berpakaian preman mengerbek rumahnya. Polisi menemukan sejumlah anak panah, katapel, serta alat pembuatan anak panah seperti mesin gerinda dan selang infus. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti diamankan polisi. Terbongkarnya lokasi pembuatan senjata tajam anak panah ini, setelah Timberas Krim Polsek Mamajang mengamankan seorang remaja belasan tahun yang mengaku membeli anak panah dan katapel. Berharapnya 15 ribu, susah dari tadi, kita sudah coba informasi seperti itu. Ya, ini Undang-Undang Darurat yang kita sangkakan, bagaimana dalam Undang-Undang Darurat itu, pun dia ancaman hukuman dan penutang. Kini kedua pelaku diamankan di Polsek Mamajang, serta untuk pelaku yang masih di bawah umur, biar kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dari Makasar, Sulasi Selatan, Muhammad Nurboni, AY News melaporkan. Terima kasih.